selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rawa Pamirso Selamat datang di resep Mama Masak Di resep kali ini kita akan membuat jajanan yang banyak disukai oleh anak-anak Jajanan ini kita namai dengan sempol kentang ya Karena bentuknya menyerupai sempol Rasanya enak, crispy di luar dan lembut di dalam Sekarang mari kita masak bersama-sama Setelah kentangnya dikupas dan dicuci bersih Kemudian dikukus atau bisa direbus ya Kukus atau rebus sampai empuk Kemudian tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir Lalu haluskan menggunakan food maker sampai benar-benar halus Di sini saya menggunakan 3 buah kentang berukuran sedang Setelah dihaluskan tekstur kentangnya menjadi kental dan halus Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan tepung maizena Aduk sampai rata dan tambahkan sedikit air bila adonannya terlalu kering Sehingga adonan dengan mudah dibentuk atau dikepal-kepal seperti ini Selanjutnya bentuk adonan menggunakan tangan supaya lebih mudah Tangan saya ini sudah bersih ya Kepal-kepal adonan lalu dipipihkan kemudian diberi stick es krim di tengahnya Tekan-tekan dan bentuk menyerupai sempol ya Jika kalian masih bingung bagaimana cara membuatnya Silahkan tonton videonya sampai selesai Bentuk adonan dan ulangi sampai semua adonan habis ya Sempol kentang ini selain dibuat stok untuk jajanan sekecil di rumah Juga bisa dibuat ide jualan ya Insya Allah laris manis dan untung banyak Karena rasanya enak, crispy di luar dan lembut di dalam Serta ada rasa manisnya dari topping coklat glazy Langkah selanjutnya setelah adonan dibentuk menyerupai sempol Kemudian dimasukkan di cairan basah Cairan ini terbuat dari tepung terigu dan air Teksturnya jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair ya Setelah dicelupkan di cairan basah Kemudian lumuri dengan tepung panir bagian luarnya Lumuri dengan tepung panir sampai semua bagian luar tertutup ya Sambil sedikit ditekan-tekan Dan ulangi sampai selesai Setelah dilumuri tepung panir seperti ini Sebenarnya sudah bisa dibuat stok frozen food Tetapi karena nanti saya simpan di kulkas bagian chiller Supaya awet lama saya goreng setengah matang terlebih dahulu Jika kalian ingin menyimpan dalam bentuk frozen Cukup disimpan di kulkas bagian freezer Tanpa perlu digoreng terlebih dahulu ya Atau jika langsung dinikmati dan langsung dimakan Bisa digoreng terlebih dahulu Goreng sampai kering dan crispy ya Kalian bisa menggunakan minyak banyak Sampai semua bagian tercelup dengan minyak goreng Karena ini hanya dimakan sendiri saja di rumah Dan sebagian disetok Jadi saya goreng setengah matang dengan minyak sedikit Atau kalian bisa menggorengnya menggunakan air fryer ya Tips dari saya Jika kalian mempunyai air fryer di rumah Supaya jajanan anak-anak tidak terlalu banyak minyak dan nyekemas Bisa digoreng setengah matang terlebih dahulu menggunakan minyak goreng Kemudian digoreng menggunakan air fryer Sampai kering dan crispy Dan hasilnya menjadi seperti ini Ini enak banget Crispy di luar dan lembut di dalam Untuk kap penjualannya Kalian bisa tempatkan di plastik Di mika atau di kap kotak seperti ini Urusan harga bisa kalian sesuaikan dengan budget modalnya Atau disesuaikan dengan pasaran harga jajan di rumah kalian masing-masing Selanjutnya supaya lebih menarik dan legit Kita beri topping coklat glase di atasnya ya Untuk rasa topping glase-nya Bisa kalian sesuaikan dengan keinginan masing-masing Di sini saya menggunakan rasa coklat Strawberry dan juga green tea Dan setelah dilumuri coklat glase Hasilnya menjadi seperti ini Ini manis, crispy, dan enak banget Anak-anak di rumah pasti suka Apalagi jika dijual dengan harga Rp 1.000-1.500 Pasti laku banget Untuk stok frozen-nya Saya simpan di kotak tinwall putih Seperti ini Selamat mencoba ya Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih kepada teman-teman semua Yang telah menonton video ini sampai selesai Dukung channel kami Dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih já Terima kasih.